Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Bacipar bertemu lagi dari saya Ropi di channel BacipMoto Channel yang mulas tentang 4 BFT berikut dengan cara pemasangannya Oke guys, kembali lagi di BacipMoto Hari ini kita akan menaikkan tenaga motor sewan karbu dengan CDI Tapi sebelum itu kita akan melakukan tes dino terlebih dahulu Sebagai perbandingan sebelum dan sesudah memakai CDI Terima kasih telah menonton Nah, sekarang kita akan memasang CDI-nya CDI ini tipe Dual Band Power Max I can fit, I can fit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah guys, ini dia hasil dino tadi Yang sudah dipakai CDI-nya Terima kasih telah menonton Nah guys, yang terakhir kita akan melakukan tes drive Proses ini sangat penting untuk menilai kenyamanan dan kinerja motor secara langsung Oke, teman-teman tadi teman-teman sudah lihat ya proses dino motor sewan karbu ya dari CDI-nya standar Terus diganti dengan CDI-nya BRT Nah, untuk disini kita akan jelaskan mengenai prihal hasil dino-nya ya Nah, untuk teman-teman untuk hasil dino-nya itu adalah powernya 8,88 di RPM 7000an dengan torsi 6,56 di RPM 7000an Nah, terus sesudah diganti CDI-nya powernya naik jadi 9,26 di RPM 7200an Torsi-nya naik juga jadi 6,78 di RPM 7000an dengan torsi 7000an dengan torsi 7000an dengan nilai power ini diambil dari grafik paling tinggi dalam sebuah grafik ini Nah, namun dalam dino sebenarnya paling penting adalah bentuk grafik Di grafik yang merah ini teman-teman bisa dilihat merah dengan biru selalu unggul yang grafik warna biru Nah, grafik yang warna biru ini adalah grafik yang CDI-nya sudah diganti oleh BRT Itu bisa kelihatan di RPM 7000an ini dia naik sampai atas gitu Nah, terus disini ya jadi RPM-nya setelah diganti oleh CDI-BRT itu lebih cepat ya Jadi untuk waktunya itu lebih singkat Sama-sama RPM-nya tadi kita gas sampai 9500an Kalau yang ori itu 14,48 detik Kalau yang BRT lebih cepat 12,75 detik Nah, bisa dilihat juga dalam bentuk grafiknya Antara yang biru dengan yang merah itu selalu unggul yang biru Biru ini yang pakai yang BRT ya teman-teman Nah, terus juga untuk perayaan speednya dia lebih cepat ya Dengan speed yang sama di 126 Kalau yang pakai yang CDI-BRT itu lebih cepat Yakni 12,95 sedangkan yang pakai ori lebih lama 14,63 Nah, bisa dilihat juga dalam bentuk grafiknya Antara yang merah dengan yang biru selalu unggul yang biru Terus yang terakhir nilai akselerasi rasio juga meningkat Dari awalnya 23, jadi 28 Nah, bisa dilihat dari grafiknya dia lebih cepat Pengambilannya, akselerasi rasionya Nah, kesimpulannya setelah menggunakan CDI-BRT ini akselerasinya jauh lebih bagus dibanding dengan original Meskipun pembacaan nilai horsepowernya itu tidak terlalu tinggi kenaikannya Tetapi dalam bentuk rank tenaganya dia lebih merata Ketimbang yang orima dia turun Ini lebih merata Jadi, part ini sangat direkomendasikan Baik harian maupun balap Baik yang standaran maupun yang sudah bore up atau rubahan Silahkan dicoba CDI-nya Kisaran harganya 600-an lebih lah Ya, oke terima kasih Piersang Salam ? Si 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 Terima kasih telah menonton!